Halo Sobat Quest, jumpa lagi dengan saya Deparadi di Karetaku Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mereview sepeda federal seri Streetcat MG32SS yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu Sebelum dilanjutkan, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Dan nanti di akhir proses, saya akan sebutkan daya total pengerjaan projek ini Sepeda ini sebenarnya didapatkan dalam kondisi yang masih full original Hanya saja mungkin ada beberapa bagian dari sepeda ini, komponennya harus kita ganti Nah Sobat Quest dan kaum federalis se-Nusantara Selanjutnya, owner menginginkan sepeda ini dibangun dengan komponen yang memadai atau sesuai dengan kondisi sekarang, komponen Taman Now Maka untuk itu, saya akan dibantu oleh beberapa orang yang ahli di bidangnya Langsung mengeksekusi dan berupaya untuk mewujudkan keinginan online ini Langkah pertama yang kami lakukan adalah Tentunya kami membuka seluruh cat lama Ada beberapa cara untuk membuka cat lama Namun pada sepeda ini, kami mencoba membuka cat dengan membakar frame menggunakan gas tabung seperti ini Selanjutnya, untuk mewujudkan keinginan owner agar sepedanya sesuai dengan gaya terkini Maka kami mencoba mengkustom dudukan cakram Mengkustom dudukan bisk break Sebenarnya, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang simple Sebenarnya, hanya saja perlu pengelasan yang kuat dan besi yang kokoh Setelah dudukan cakram selesai Maka kami melanjutkan kepada proses pengecatan Meripan, pengecat pulang sepeda ini Sesuai dengan warna aslinya Terima kasih telah menonton Selanjutnya, setelah cat kering Maka dilakukan pemasangan komponen baru Baiklah sahabat bues Seluruh proses restorasi ataupun membangun sepeda federal ini telah selesai Dan sekarang saya akan bacakan spesifikasi Dan sekaligus kita akan menghitung biaya upgrade untuk sepeda ini Yang pertama, yang pertama yaitu biaya pengecatan Dekaling dan biaya pembuatan dudukan bisk break Secara keseluruhan untuk pekerjaan Prem membangun biaya sebesar Rp800.000 Selanjutnya pada bagian groupset Untuk sepeda ini Menggunakan groupset Shimano Alifio Dengan sister RD FD Crank dan rantai Dan spruket Menggunakan Shimano HG 9 speed Didapatkan dengan biaya sebesar Rp2.150.000 Welset Welset disini terdiri dari Rim Dengan merek Alex Rim Dengan harga Rp450.000 Hub menggunakan Rehub merek Novadex Dengan harga Rp847.000 Ruji atau jari-jari Yaitu warna hitam Didapatkan dengan biaya Rp144.000 Ban luar Merek Maxis Pase Ukuran Rp26.000 Kali Rp1.95 Dengan harga Rp800.000 Berpasang Ban dalam Merek Maxis Rp26.000 Kali Rp1.95 Dengan harga Rp112.000 Berpasang Untuk break set Menggunakan Menggunakan disk break set Radius mekanik Dengan biaya perolehan Sebesar Rp350.000 Selanjutnya Simpos Menggunakan Simpos Merek Pacific Standar Rp25.4 Dengan harga Rp95.000 Sadal Menggunakan Velo Plus Dengan Baya perolehan Sebesar Rp275.000 Hendrix Merek yang sama Yaitu Velo Dengan harga Rp90.000 Handelbar Menggunakan Merek Genio Dengan biaya Perolehan Sebesar Rp25.000 Tanduk Atau Bar End Yaitu Tanduk Custom Alloy Dengan harga Rp95.000 Holder Pidon Seharga Rp25.000 Pedal Merek Promen Promen Sudah Menggunakan Biring Dengan Biaya Perlehan Sebesar Rp215.000 Bentuk Standar Menggunakan Merek Pacific Didapatkan Dengan Biaya Sebesar Rp55.000 Dan terakhir Yaitu Kabel Set Dengan Biaya Sebesar Rp50.000 Total Biaya Untuk Merestorasi Ataupun Menupgrade Sepeda Ini Menjadi 3x9 Speed Yaitu Sebesar Rp6.578.000 Nah Sahabat Loes Dan Baung Pederalis Senusantara Demikianlah Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Dapat Menjadi Referensi Bagi Anda Yang Berkeinginan Untuk Membangun Kembali Sepeda Pederalnya Terima kasih Wassalam Sampai Jumpa Salam Doa Pedal Salam Generalis Indonesia Saya Adik Parazi Izin Pamit Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Mis Put Raji Sampai Simon Mars Po Taip Girравля Los llä Seja Rap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton